Ya ini informasi yang mungkin sedikit kurang menyenangkan ya Bibi ya. Ini skor indeks pemberantasan korupsi Indonesia ini anjlok dari posisi 34 pada tahun 2022 hingga kini turun 4 posisi menjadi 38. Terkait hal tersebut ketiga pasangan Capres-Cawapres menempatkan permasalahan tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian pernegakan hukum yang adil. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu poin yang penting dibahas saat debat Capres. Bahkan ketiga pasangan menempatkan hal tersebut sebagai skala prioritas dalam bagian penegakan hukum yang adil. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang paling disorot imbas sejumlah faktor yang paling menonjol skor indeks pemberantasan korupsi Indonesia 2022 anjlok ke-34 dari 38. Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaymin Iskandar memasukkan pemberantasan korupsi ke dalam misi ke-8. Kami mendedikasikan diri, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Pasangan Amin memiliki tujuh poin utama dalam hal pemberantasan korupsi. Di antaranya, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia. Mengembalikan peran-peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen serta memasukkan budaya arti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memasukkan misi pemberantasan korupsi pada misi ke-7. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasangan Prabowo Gibran akan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif. Bahkan akan menjamin KPK, kepolisian, dan kejaksaan agung bebas dari intervensi. Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslo nomor 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahnya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Melalui misi gerak cepat, Ganjar Mahfud akan mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Hingga mempercepat pelaksanaan demokrasi subtantif, penghormatan HAM, supermasi hukum yang berkeadilan. Tim Liputan ANYUS melaporkan.